Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys Pada hari ini saya akan coba merangkum sebuah drama yang berjudul The Kings Avatar part 1 Oke dan tanpa berbahasa-bahasa lagi mari kita menuju ke intinya Berawal di malam hari sedang berlangsung pertandingan yang sangat seru antara tim Excellent Era melawan Tiny Harp Semua pendukung dari kedua tim tentu saja sudah sangat menantikan pertandingan tersebut ya guys Oh iya nama pemeran utama di dalam drama ini adalah Yekyo Saat pertandingan sedang berlangsung semua pendukung dari kedua tim terus memberikan semangat kepada tim yang mereka dukung Pada akhirnya yang memenangkan pertandingan seru di malam ini adalah tim dari Excellent Era Yekyo memiliki kebiasaan unik di setiap pertandingannya yaitu ia selalu menggunakan masker Jadi tak banyak orang yang mengenali wajah aslinya ya guys ya Setelah pertandingan selesai Yekyo dipanggil oleh manajer untuk berbicara empat mata Ternyata si manajer ingin berbicara tentang masa depan Yekyo di dalam tim Yang dimana si manajer ini ingin memasukkan anggota baru untuk menggantikan Yekyo sebagai kapten Anggota baru yang dimaksud itu bernama Sun Xiang Mendengar semua penjelasan dari si manajer yang ingin menggantikannya sebagai kapten Tentu saja membuat Yekyo merasa sangat tak dihargai ya guys ya Karena merasa tak dihargai pada akhirnya Yekyo memutuskan untuk meninggalkan tim Excellent Era Setelah keluar dari tim Excellent Era, Yekyo singgah sebentar di sebuah cafe internet Saat baru masuk ia melihat begitu banyak orang yang sangat antusias dalam bermain game glory Saat Yekyo ingin membayar ia melihat betapa seriusnya si bos dari cafe internet itu Yang sedang bermain glory Melihat si bos yang begitu sangat antusias dalam bermain glory Pada akhirnya Yekyo memutuskan untuk bekerja di cafe internet tersebut Untuk menyembunyikan identitasnya Yekyo mengubah nama menjadi Yesyo Setelah di interview beberapa lama oleh si bos, pada akhirnya Yesyo diterima untuk bekerja di sana Karena telah berhasil diterima untuk bekerja di cafe internet itu Si bos langsung mengantar Yesyo untuk pergi ke kamarnya Saat masuk kamarnya Yesyo langsung beristirahat karena lelah ya guys Keesokan harinya di hari pertama Yesyo bekerja ia terus melakukan kesalahan ya guys ya Dan itu tentu saja membuat si bos sangat marah kepada dia Saat sedang bekerja, Yesyo didatangi oleh rekan setimnya dulu di Excelenera Rekan setimnya itu bernama Sumuceng Sumuceng datang untuk membawakan barang yang ketinggalan di kamar Yesyo ya guys ya Di malam hari si bos sedang menunggu temannya yang akan datang Temannya ini sangat ambisius karena ia tak menerima kekalahan apapun alasannya Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, pada akhirnya teman si bos ini tiba di cafe internet Nama dari teman si bos adalah Tangro Setibanya Tangro, ia langsung diajak menuju ke kamar Sementara itu Yesyo dipanggil si bos untuk mengangkat semua barang dari Tangro Setibanya di kamar si bos langsung menyuruh Yesyo untuk menghibur Tangro dengan mengajaknya bermain glory Melihat Yesyo yang begitu serius mengajaknya untuk bermain glory, pada akhirnya Tangro menerima tawaran dari Yesyo Lihatlah betapa serunya pertarungan antara mereka berdua ya guys ya Selamat menikmati Selamat menikmati Walaupun demikian, pada akhirnya yang memenangkan pertandingan terus menerus adalah Yesyo Merasa tertantang, pada akhirnya Tangro memutuskan untuk membuat akun baru agar fokus bermain glory Ia melakukan itu semua agar bisa membalaskan dendamnya kepada Yesyo ya guys ya Beberapa saat kemudian si bos sedang mengecek keributan yang terjadi di depan cafe internetnya Betapa kaget dan sedihnya ia saat melihat poster dari Yekyu yang digantikan oleh Sun Xiang Melihat poster idolanya itu diganti, si bos langsung mengambilnya lalu menyimpan poster idolanya tersebut di dalam rumah Di sisi yang lain, Yesyo sedang bermain glory bersama dengan anggota barunya Anggota barunya itu bernama Baoshi Baoshi ini bekerja sebagai manajer gudang dan ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang pro player Di malam hari akan segera berlangsung pertandingan antara tim Excellent Era melawan Blue Rain Sementara itu tentu saja tim Blue Rain telah memiliki strategi tertentu untuk mengalahkan Excellent Era Di sisi yang lain, semua pendukung dari Excellent Era sangat menantikan aksi dari debut Sun Xiang Lihatlah betapa serunya pertandingan antara Excellent Era melawan Blue Rain ya guys ya Selamat menikmati Karena terus terpancing dan terbawa emosi, pada akhirnya debut Sun Xiang berakhir dengan kekalahan di tangan Blue Rain Kesokan harinya ada seorang tamu misterius yang datang ke cafe internet untuk bertemu dengan Yesyo Dan ternyata orang ini dipanggil oleh Yesyo untuk membantunya memecahkan sebuah rekor dalam glory Oh iya orang ini bernama Huang Xiaotian Yang dimana ternyata Huang Xiaotian ini adalah pemain pro yang berasal dari tim Blue Rain ya guys ya Setelah berhasil membantu Yesyo untuk memecahkan sebuah rekor dalam glory Xiaotian langsung menuju pulang ke base campnya Akan tetapi betapa kagetnya ia saat melihat kapten dari Blue Rain ini telah menunggu di depan pintu Si kapten sangat curiga dengan tim yang telah berhasil memecahkan rekor Karena menurutnya salah satu pemain dari tim tersebut sangat mirip dengan permainan dari Xiaotian Karena terus disesak pada akhirnya Xiaotian mengaku bahwa pemain itu adalah dirinya Oh iya nama dari kapten Blue Rain ini adalah Yuen So Di pagi hari si bos mendatangi Taangro untuk mengajaknya keluar jalan-jalan sebentar Dikarenakan Taangro lagi sibuk bermain glory Ia menolak tawaran dari si bos ya guys ya Karena ajakannya terus ditolak Si bos mengarah ke Yesyo dan menyuruhnya berhenti bermain dengan Taangro Saat disuruh stop bermain dengan Taangro Yesyo langsung memutar rekaman si bos yang mengatakan bahwa Mengajari Taangro bermain glory adalah pekerjaanmu saat ini Di sisi yang lain ada salah satu pemain dari tim Tiny Hub yang dikeluarkan Pemain itu bernama Keo Yifan Yifan dikeluarkan dari tim karena ia tidak memenuhi seharat sebagai pemain untuk bertahan di tim tersebut Setelah mengemasi semua barangnya Yifan langsung meninggalkan basecam ya guys ya Setelah meninggalkan basecam dari Tiny Hub Yifan langsung menuju ke tempat pelatihan untuk mengasah kembali semua kemampuannya Saat di jalan menuju cafe internet Yifan mengalami kecelakaan ya guys ya Dan ternyata orang yang menabraknya itu adalah Bausi Saat Bausi menyadari bahwa Yifan ini adalah seorang pemain glory juga Ia langsung berbaik hati dan membantunya menuju ke tempat tujuan Setibanya di cafe internet Bausi sedikit penasaran dengan orang yang dicari oleh Yifan Dipenuhi rasa penasaran akhirnya Bausi mengikuti Yifan masuk ke dalam cafe internet Lihatlah betapa senangnya Bausi dan Yifan saat bertemu dengan orang yang selama ini ia temani bermain di dalam glory Karena tim baru yang dibuat oleh Yese selalu memecahkan rekor Pada akhirnya tim-tim elite melakukan rapat untuk membentuk sebuah aliansi Aliansi ini bertujuan untuk membuat tim dari Yese kesulitan untuk memecahkan rekor yang ada di dalam glory Di malam hari Sumo Cheng mengundang tim dari Yese untuk makan malam bersama Lihatlah betapa senangnya mereka semua saat bertemu dengan Sumo Cheng ya guys ya Saat Yese sedang menikmati makan malamnya Ia menyadari sesuatu saat melihat betapa akrabnya tim yang telah ia buat Dan pada akhirnya Yese memiliki niatan untuk membuat tim profesional bersama dengan orang-orang pilihannya itu Oke sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul The King's Avatar Part 1 Seperti biasa jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys